Happy cuan Sobat Investor semuanya, baik pada siang hari ini saya akan memberikan tutorial ya dan beberapa info pada market ya. Dan ini saya juga akan memberikan sekilas ya selayang pandang beberapa sistem yang cukup akurat yang selama ini saya gunakan. Baik saya akan share screen terlebih dahulu, saya akan melakukan sedikit informasi sekilas di market ya terutama di Hiya SK ya. Ini saya menggunakan Stockbit Pro, kemarin video tutorial saya yang tentang Stockbit Pro mendapat respon yang cukup baik ya dari para viewer dan subscriber. Saya ucapkan terima kasih dan Stockbit Pro ini sudah saya bahas tuntas ya bagaimana cara menganalisa dengan menggunakan fitur software charting Stockbit Pro. Ini salah satu software charting yang terbaik menurut saya yang ada di Indonesia ya dan sejauh ini cukup akurat yang info-info yang kita dapatkan cukup akurat dan cukup banyak ya. Jadi antara info laporan keuangan kemudian juga ada kita bisa melakukan analisa secara teknikal seperti ini ya dan datanya itu update real-time bergerak ya. Ini pada beberapa software charting lainnya ini berbayar ya. Tapi untuk Stockbit Pro itu ya selama ini masih free tapi kemudian juga akan berbayar ya dan real-time ini data real-time ini banyak yang berbayar dan saya beritahukan untuk saat ini masih untuk Stockbit Pro masih free ya. Tetapi tidak tahu untuk tahun depan apakah seperti itu karena saya juga ini adalah sisa-sisa dari saya pelanggan akun sekuritas sinermas. Ya kalau kita lihat di sini untuk pergerakan dari IASG ini saya sudah menggambarkan ya ada beberapa area yang patut kita waspadai ya. Yang pertama adalah area ini ini patut kita waspadai ya coba saya ubah warnanya untuk yang di bawah ini warnanya hijau ya. Kita buat hijau yang ini kita buat yang di atas kita buat sedikit kita ubah warnanya disitu menjadi warna merah ya. Yang ini juga sama kita ubah menjadi warna merah. Jadi seperti ini saya menganalisa ya kita harus melihat indeks IASG secara keseluruhan terlebih dahulu supaya kita bisa menganalisa. Coba saya tunjukkan dulu yang ini ya bisa diubah enggak ini ya. Cancel dulu kemudian ini saya akan ubah warnanya seperti yang di bawah. Oke ya seperti ini saja ya daripada nanti videonya terlalu panjang untuk menunggu ini ya. Jadi IASG sekarang berada di bawah dari ini adalah area supply ya. Area supply yang juga ini area yang sangat krusial sekali ya. Dan ternyata minggu kemarin itu sudah terbreak out ya. Terbreak out di bawah area yang berwarna cingga yang saya gambar ini ya. Yang berwarna cingga dan ini adalah sinyal bahaya buat IASG untuk menuju ke area demand yang berwarna hijau ini ya. Bisa dilihat disitu di Rp5.750. Dan ternyata hari ini IASG naik lagi ya menuju ke area yang berwarna cingga ini di area di atas Rp6.000 ya sampai dengan Rp6.100an. Jadi seperti itu untuk IASG dan ini saya menggunakan Stockbit Pro. Kemudian ada satu info ya ini saya tetap menggunakan Stockbit Pro. Ada satu info, satu saham yang sangat menarik sekali dengan kode MAPI ya. Ini juga saya infokan di sela-sela untuk saham ya karena ini prospek untuk kedepannya dan dia bisa menjadi ultra badger ya. Ultra badger atau multi badger. Ya MAPI ini adalah pemilik merek-merek yang ternama di dunia ya. Yang seperti kita ketahui adalah Starbucks ya. Starbucks itu hak patentnya di Indonesia dimiliki oleh MAPI ya. Dan juga beberapa nafaii ya, toko-toko pakaian wanita itu yang berskala internasional itu juga dimiliki hak patentnya di Indonesia dimiliki oleh MAPI ini. Sehingga MAPI ini sangat prospek sekali dan kenapa saya sampaikan MAPI ini? Karena MAPI saat ini sedang dalam penurunan ya, fase penurunan diakibatkan karena adanya pembatasan kegiatan sosial masyarakat berskala besar darurat ya sejauh dan Bali dan masih diperpanjang ya sampai dengan saat ini. Sehingga MAPI yang mempunyai gerai-gerai di mal-mal besar itu terdampak cukup hebat ya. Tapi MAPI sebagai perusahaan yang cukup besar ya, saya yakin ini justru ada peluang untuk kita mengkolek saham dari MAPI ya. Nah kalau kita lihat di sini juga MAPI ini ada area demand dan area supply ya. Dan sekarang sudah menjauhi area demand yang berwarna area yang saya gambarkan dengan warna hijau ini. Dan sekarang ternyata dalam time frame daily jangka pendek MAPI membentuk pola symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle dan ini adalah pola-pola untuk sinyal untuk MAPI ini bergerak akan ke atas ya. Kita bisa lihat ya kalau yang masih lupa bisa kita lihat ya. Dan saya tunjukkan dulu di Stockbit Pro saya, saya menggunakan indikator-indikator yang dinamakan dengan bandar movement overlay ya. Bandar overlay-nya pun juga masih mengarah ke atas untuk MAPI ya. Yang mengarah ke bawah hanya foreign flow-nya dan bandar value-nya juga tidak terlalu ada pergerakan yang cukup banyak. Serta volumenya juga tidak. Tetapi pola symmetrical triangle ini adalah sangat kita waspadai, patut kita waspadai ya. Jadi dimana candlestick itu menyempit pergerakannya ya. Pada sekian hari terakhir itu menyempit membentuk segitiga sama sisi ya. Dan kalau kita lihat ini, nah ini symmetrical triangle, pola symmetrical triangle itu ada dua. Yang pertama adalah yang seperti ini, dia akan naik ya. Dia akan naik. Kemudian yang kedua adalah dia dalam fase bulis ya. Dalam fase bulis kalau ada kemudian semakin mengecil maka sinyalnya adalah sinyal turun. Dan menurut saya ini dia lebih mendekati yang symmetrical triangle yang pertama. Karena kenapa bisa kita lihat MAPI tidak sedang dalam bulis tren, tetapi MAPI sedang dalam kondisi konsolidasi ya. Lebih ke konsolidasi. Ketika konsolidasi maka pola symmetrical triangle itu berlaku pada pola yang pertama. Ini bisa dibaca sendiri ya keterangannya ya. Jadi saya lebih cenderung dia ikut yang symmetrical triangle yang jenis yang pertama. Nah ini, yang ini ya symmetrical triangle. Dan dia continuation pattern ya. Dan dia akan melanjutkan kenaikannya setelah konsolidasi. Oke seperti itu ya. Jadi kalau kita lihatkan lagi, nah di sini ya. Dia tidak sedang dalam fase naik ya. Tetapi justru dia dalam fase turun. Atau ini lebih tepatnya adalah konsolidasi ya. Konsolidasi karena dia tidak naik jika tidak turun pada fase ini. Dan ini akan menjadi sinyal kenaikan untuk MAPI sendiri. Oke coba kita lihat untuk bandar detektornya. Ini sebagai informasi saja ya. Hari ini ternyata ada small akumulasi untuk MAPI. Kemudian kita lihatkan untuk saya biasanya ngeceknya seperti ini. Ini sudah saya ajarkan di video saya sebelumnya ya. Satu minggu ke belakang. Satu minggu ke belakang masih big distribusi ya. Kemudian untuk dua minggu ke belakang search. Masih big distribusi. Kemudian kita lihat tiga minggu ke belakang juga masih sama big distribusi. Kemudian kita lihat bulannya kita ganti. Ini satu bulan ke belakang juga masih big distribusi. Sampai dengan lima bulan ke belakang coba kita lihatkan. Masih big distribusi. Artinya apa di sini? Akumulasi ini baru fase awal dilakukan oleh market maker ya. Jadi ini adalah peluang buat kita untuk ikutan masuk sesuai dengan apa yang dilakukan oleh market maker. Nah itu salah satu software charting yang saya gunakan yang bernama Stockbit Pro. Kemudian saya akan sekilas saja selayang pandang memberikan informasi di market dengan menggunakan software charting dan sistem algoritma yang saya gunakan yang lainnya. Yang pertama ini ya Chat Nexus. Chat Nexus ini juga salah satu software charting yang sangat bagus dan dia juga berbayar. Ini Pro. Pro-nya ini bisa diperpanjang dengan membayar lagi tapi ada Pro yang edisi gratis selama satu bulan. Nah seperti itu tinggal kita menggunakan yang mana karena kalau kita menggunakan yang jenis Pro maka data bisa real-time dan kemudian juga fitur-fiturnya itu semuanya lengkap. Seperti ini yang saya gunakan ini Chat Nexus ini lengkap sekali ya. Bahkan saya bisa menggunakan banyak indikator dalam waktu yang sama. Nah kalau kita lihat juga di sini pergerakan dari MAPI juga ini ya. MAPI juga kalau kita lihat di sini untuk akumulasi distribusinya juga ada kenaikan kecil. Datanya sama ya. Dan yang penting di sini Caikin Money Flow-nya sudah berwarna biru. Artinya sudah ada dana yang dari market maker yang masuk ya. Momentumnya juga mulai ada perpotongan momentum di sini. Saya menggunakan indikator momentum dan MACD-nya juga sudah mulai berada sedikit di atas garis 0. Nah sehingga ini untuk MAPI sangat berpeluang sekali berdasarkan Chat Nexus. Oke kemudian selayang pandang yang lainnya ini ya. Ini juga nanti akan saya beritahukan bagaimana caranya step-by-step-nya ya. Asal kalian komen di video saya ya. Mau request yang apa ya akan saya beritahukan step-by-step-nya. Nah ini adalah untuk market cryptocurrency ya. Saya menggunakan ini webnya bisa dilihat bisa di screenshot ya web cataurok.com. Ini juga salah satu yang free cukup kita mendaftarkan email kita dan password. Kemudian kita akan diberikan free akses dan kemudian baiknya aurok ini juga kita akan diberikan indikator algoritma yang bisa kita gunakan secara free ya. Ini ditemukan oleh Mr. Gioji ya. Yang dia orang yang sangat baik hati sekali karena memberikan ini secara gratis tujuannya biar banyak orang yang bisa menikmati penemuan beliau secara free gitu ya. Jadi ini adalah market metik USDT ya pada market Binance dan ini istimewanya bisa terhubung di beberapa barake exchange ya. Ini contohnya Binance dan BitMEX. Dan bisa kita lihat ya ini semenjak sinyal buy itu sudah 4 candlestick yang menunjukkan bahwa ini kita sudah floating profit ya. Jadi ini candle kedua sinyalnya kemudian candle ketiga keempat dan kelima sekarang kelima. Ini pada metik ya kalau kita lihat memang sudah ada sinyal. Dan kemudian juga di sini ini nanti bisa dibesarkan ya ini ada resisten yang sudah tertembus. kemudian juga di sini kita lihat ini adalah indikator grid ya. Sudah grid, greedy artinya sudah keinginan orang itu membeli itu sudah semakin tinggi. Kemudian kalau kita lihat ini juga sudah berada di atasnya merahnya ini berarti sudah pulis. Dan kemudian yang ini adalah P-cycle ya. P-cycle-nya juga yang paling bagus ketika ada tiga perpotongan P-cycle dan ini sudah terjadi. Nah ini ya ini bisa real time kan ini adalah terhubung dengan Binance ya. Terhubung dengan Binance sehingga kita bisa ambil posisi di sini sesuai dengan petunjuk yang kita dapatkan dari sini. Ya silahkan nanti ya silahkan dicari ya YouTuber Indonesia yang memberikan seperti ini. Silahkan dicari selain saya siapa. Saya hanya share di sini dan saya juga ingin membagikan kepada teman-teman sobat investor supaya juga bisa menikmati cuan dengan terarah ya. Artinya kita tahu pasar itu mau bergerak kemana. Nah ini yang aurok kemudian ini adalah trading view ini juga free dan tetapi yang memasangnya ini yang kita perlu tahu ilmunya. Nah ini sudah saya berikan juga kali ini adalah untuk chain link dan USDT dan ini saya sudah sampaikan perulang-ulang. Di salah satu video saya juga ada ya price chart channel pattern. Saya menggunakan price chart channel pattern. Kemudian saya menggunakan Andre Pitvok ya. Kemudian juga saya menggunakan Fibonacci Retracement. Serta saya menggunakan kipas gain atau gain fund. Dan kalau kita melihat ini chain link juga sedang naik ya. Dan dia area yang dituju adalah area middle dari price chart channel patternnya di sini ya. Jadi ini cenderungannya masih naik. Karena cat channel patternnya itu juga mengarah ke atas. Kemudian juga Andre Pitvoknya juga mengarah ke atas. Dan sekarang dia tertahan oleh Fibonacci-nya. Fibonacci Andre Pitvok ini. Dan dia kalau bisa tembus maka dia akan menuju ke sini. Ke 33, 33 ini ya. Bisa kita lihat itu muncul angkanya. Bisa Anda lihat sendiri ya. 34099 USD. Untuk chain link. Jadi itu selain pandang. Dan selain itu saya juga menggunakan ini ya. Ini saya tunjukkan saja. Sekilas saja ya. Nggak usah. Nanti kalau memang ada request ya saya akan jelaskan satu persatu. Nah ini saya juga menggunakan ini ya. Ini adalah dari sistem online trading juga. Coba saya bukakan ya. Ini karena sudah mau masuk waktu Eropa. Saya buka yang time Eropa ini untuk forex ya. Nah ini GU. Ini saya menggunakan online trading. Ini dari MetaTrader Tima ya. Dan bisa kita lihat di sini. Ini adalah waktunya GU untuk naik ya. GU untuk naik. Ini seperti itu. Itu GU ya. Ini sudah warna hijau. Kemudian ini juga selendang hijaunya juga sudah naik. Dan ini sudah naik. Ini salah satunya. Kemudian saya juga menggunakan. Ini coba saya bukakan yang Euro USD. Sama ya. Yang berbeda saja. USD Swiss France. USD Swiss France yang dengan sistem yang berbeda. Nah ini saya juga menggunakan sistem. Sistem yang berbeda. Di sini saya kombinasi dengan yang bernama dengan CAP. CAP Channel. Ini yang warna kuning ini ya. Kemudian juga di sini saya menggunakan auto chartis. Auto chartis ini adalah software charting yang mengkombinasikan pola ya. Pola-pola pattern yang dia juga memberikan sinyal berbasis web ya ini ya. Nah ini broker Anda yang harus berlangganan. Kemudian Anda kalau sudah punya akun di broker tersebut maka Anda akan mendapatkan gratis. Kemudian juga saya menggunakan key reversal ini ya. Nah ini jadi ada petunjuk ketika kita harus beli itu kapan. Ketika kita harus jual kapan. Dan juga di sini ada kombinasi pola. Biasanya pola ABCD ya. ABCD. Wave naik, wave turun dan sebagainya itu ada pemberitahuan. Jadi kalau ada pola tertentu maka auto chartisnya akan ada di metatradernya ini. Di chart di metatradernya ini. Coba saya tunjukkan yang ada sinyal ya. XAU USD coba ya. Ini tidak ada yang ada ya. Ini coba ya. Rupanya juga tidak ada. Kalau ada biasanya tertampil ya. Tertampil dan kita bisa klik. Nanti saya ajarkan kalau memang ada request ya. Akan saya ajarkan bagaimana cara menganalisanya. Ini kebetulan tidak nongol. Tidak ada sinyal artinya ya. Tidak ada sinyal untuk. Ini saya buka satu persatu dan ternyata. Memang tidak ada ya. Ya kebetulan tidak ada ya. Nanti kalau memang ada request saya akan tunjukkan. Ini salah satu yang salah satu dari sekian banyak yang saya gunakan yang lainnya. Kemudian ini juga. Ini adalah yang lain lagi yang dari Instaforex ya. Nah ini saya tunjukkan di sini. Nanti juga kalau ada request. Nah ini dia ada otomatis ada area penjualan dan area-area supply dan area demand ya. Sehingga kita bisa tahu kemudian di sini ada arah yang menunjukkan. Kalau seperti ini. Ini sinyalnya belum komplit. Sehingga kita tidak perlu masuk ke pasar. Kemudian juga ini ada juga ya di sini. Nah ini juga ini BTC ya. BTC sudah tembus 50 ribu ya. 50 ribu USD artinya BTC akan prospek. Untuk kedepannya era bullish trend sudah dimulai. Itu kemudian juga saya tunjukkan satu lagi ya. Pada satu pair. Coba saya tunjukkan pada pair. Cool. Ya ini cool. Ya ini cool ya. Nah ini. Ini juga salah satu sistem saya yang bernama simplicity ya. Nah ini. Ini ada sinyalnya di sini. Kemudian ada buy di sini. Nah ini artinya untuk cool waktunya buy. Dan ini ada bunyi strong up. Kemudian sentimennya juga berapa persen itu sudah terlihat juga. Jadi itu ya buat penikmat channel Eka Vlog ya. Yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Terima kasih atas atensinya. Dan juga salam sehat. Epik.